assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah nih kami lagi bersilaturahmi ke daerah Kampung Parigi nah disini kita lagi ketemu salah satu saudara kita nih informasinya beliau ini punya permainan silat juga dan kebetulan itu adalah silat Pak Haman sebelumnya kan kita udah pernah nih datang ke daerah Progong kita ketemu Ustadz Jamun beliau juga punya permainan Pak Haman nah disini juga beliau juga belajar Pak Haman kita ungkap sejarahnya bagaimana beliau pernah belajar silat pahaman langsung aja nah teman-teman kenalkan disini ada Bang Heru disini ya Bang Heru ini saya kenal dari konten YouTube juga jadi beliau itu komen-komen di komen-komen di apa namanya di video yang udah pernah kita kita publish nah dari situ terus saya waw sama beliau terus saya mampir kemari ini tadi saya juga ngelewatin apa tadi di kampung apa tadi banget tuh Gunung Sindur teman-teman Sindur bahan-bahan pasir jauh bener nah telaga pelangi ya telaga pagina kita langsung aja nih langsung tanya-tanya tentang sejarahnya pahaman yang pernah dipelajari sama Bang Heru nah Bang Heru bisa nggak dijelaskan sejarahnya Abang belajar pahaman simpel sih Bang kalau untuk pahaman yang saya ingat ya yang pernah saya pengalaman dari sebelum kemana-mana itu untuk bela diri pahaman yang awal pertama yang saya pernah pelajari itu dari kakek saya sendiri yaitu almarhum Abah Ahmad yang mana beliau sudah dua tahun kebelakang meninggalkan kita saya pun masih mencari-cari untuk lanjutan pahaman ini sejarah-sejarah pahaman yang diunggapan sama Abah Ahmad eh nasab-nasabnya ke Bapak Siban Mas Siban juga dong Bapak Siban Mas Siban juga ya Sivan Mas Siban juga nah disana ada apa namanya Bapak Duyung sama Abah Sauman yang beliau berperah titipkan kalau kita ada di tirakatnya gitu misalnya untuk kirim empat teh ke almarhum-almarhum pendiri-pendiri yang sudah almarhum ya amanat-amanat Bapak Ahmad dulu dan setelah pupusnya Abah Ahmad Alhamdulillah saya diberikan perintah juga untuk menyalurkan lagi di wilayah sendiri saya disini beberapa jurus untuk diteruskan jangan sampai di sampai punah ya sampai munah atau sampai di saya doang ya putus kita saja sampai putus ya Alhamdulillah saya rekan-rekan saya ini yang pernah belajar bareng sama saya mungkin abang apa adek-adek saya ini masih ingat juga saya bang Hai Rul ini saya bang bang makmul ya jadi panjang nih sejarahnya nih yang banyak kalau dari eh Bapak Ahmad Engkong Ahmad ya namanya sama Bapak Sauman itu abaduyung dari gurunya Engkong Ahmad atau ya guru-gurunya menurut ucapannya almarhum dulu itulah salah satu pendiri-pendiri guru-guru yang sudah pulang terlebih dahulu jika kamu nanti kirakat doakanlah mereka biar kamu selalu diberikan untuk pengetahuan-pengetahuan tambahan untuk pahaman untuk berkahnya ya iya jauh juga ya Abbas Saumat eh Saumat sepenuh amat-amat yang gurunya tadi abaduyung abaduyung belajar sama Bapak Sauman Abbas Sauman ke eh Bapak Tua Siban Oh sepertinya kayak gitu karena memang ucapan Mbak 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 lama sudah sudah hampir lupa juga ya minta Abah Amat sama Abaduyung Abbas Sauman itu belajar bareng atau memang gurunya pun saya tempo lalu waktu memang masih anak-anak kan enggak begitu ya betul yang begitu ingat ke sana gitu kan cuman amanatnya dan beliau itu ya itu aja ingatlah jika kalian berdoa untuk mereka biar berkah betul-betul betul-betul jadi teman-teman eh apa ya mungkin ya sepengetahuan saya saya kira pahaman itu ya mungkin wilayahnya model daerah Depok Jakarta gitu ternyata sampai kemari-mari nih jauh juga jadi ada juga gitu pahaman nah jadi pahaman itu luas gitu jadi enggak hanya ada di daerah-daerah yang tertentu aja sih jadi udah terus bermana-mana Bapak Tok ya 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 Alhamdulillah nih sekarang kita bisa habis silaturahmi sama Bang Heru ya kita sedikit lebih apa jadi ada tambahan pengetahuan juga tentang silat pahaman juga sanap-sanapnya ya Bang Heru ya saudara-saudara pahaman lagi ya nih Bang Heru dari kapan sih Bang Heru dulu belajar silat pahaman itu saya dari tahun 99 99 sekarang umur 233 ya ya hanya dari pas udah mulai balik juga udah belajar pahaman di belajar langsung tak sama siapa abang-abang 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 langsung ya kan memang kakek saya kakek langsung ya kakek langsung ya Alhamdulillah terus Bang Heru itu kan disini berarti udah ngajar di sini ya Alhamdulillah pernah cuman sekarang karena memang anak-anak lidik yang saya pernah ajarkan udah pada nikah jadi saya waktunya waktu udah kurang jadi nggak bisa aktif lagi hari-hari memang suka ada pertanyaan mereka kapan kita kumpul kapan kita mau ngumpul gitu kan nunggu-nunggu dari saya mau kumpul kapan terserah ini udah aneh setelah ini udah udah mulai lagi nih udah mulai lagi kita ya abang ero ngasih pelajaran jangan sampai putus Bang iya Alhamdulillah Bang kita pengen tahu nih Bang gerak ada berapa sih mungkin sama atau enggak sih sebenarnya gerakan-gerakan pahaman itu sama yang lain gitu mungkin yang abang pelajarin ini ada berapa gerakan sih Bang dipahaman itu kalau untuk jurusnya sih yang yang saya tahu itu enam jurus satu dua tiga empat lima enam setelah jadi satunya jurus itu namanya rimpun-rimpun dirimpunkan dijadikan satu bahkan di kalimat pahaman itu kenapa bisa namanya pahaman ya enam jurus itu dipahami gitu seperti itulah pahaman pahamilah jurus enam itu ternyata luar luar biasa setelah memang jadi satu biarpun cuman enam jurus yang menurut yang saya rasakan luar biasa untuk 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 kesehatan lain tiga untuk kesehatan itu sama aja sama yang pahaman-pahaman yang setelah saya lihat di kontennya Bang juga percisa sama percisa gerakan-gerakannya cuman kan ada di di sana yang harusnya dibuka atau enggak dibuka gitu Iya betul sekarang untuk melumpuhkan musuh ada juga disana triknya yang enggak dibuka ada itu ya mungkin itu suatu ya pegangan-pegangan orang-orang tua dulu ya tapi disini akan yang saya tahu akan saya buka karena biar semuanya memahami dan nah betul-betul paham pas banget mungkin Bang Haji bisa 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 kotek-kotekan apa pelajarin sedikit tentang kirakan silat Bang Heru yang sama sini selama ini Bang Heru pelajarin sama temen-temen gitu ya Bang mungkin ada pertanyaan lagi Bang Haji seputar sejarah pahaman apa langsung aja kita kita langsung aja iya mungkin sambil duduk nih mungkin pertama kita pengen tahu sih bagaimana sih silat pahaman yang Bang Bang Haji pelajarin gitu nanti mungkin kita juga pengen tahu jurus satu sampai enamnya dan ring ring pun tadi Bangnya jurus jadinya gitu jurus ini Oke silahkan Bang Haji agak singan kali Bang ya biar kelihatan Bang ya di sini nih biar kelihatan gitu gimana nih posisinya di sini ya karena kalau pahaman itu yang pernah saya ingat jangan memulai kita mendapatkan power contoh kecilnya misalnya kita digampar gambar aja maksudnya ini power power kita ini power kita Oh ya jangan memulai duluan nantinya gitu kalau misalnya gampar ayo ini larinya ke sana suatu tangkisan menjadi power menjadi pukulan senjata kita itu ya apa gitu jadi nah jenna misalnya kalau misalnya mau sini ya kesana sini sama aja kalau mau dari kanan besok gini aja sama kalau di bawah ada-ada-ada tangkisan langsung sodok giro gitu tangkisan langsung sodok tangkis tangkis sodok ini bisa dipaskan jurus ke-2 juga ini hmm tangkis sodok nih kalau di nasa Sundanya tuh kurek namanya kurek kalau bahasa Sunda kurek kalau kurek yang dari atas yang dari atas tadi abang misal jampar juga abang kurek nih abang kurek nih abang kurek kesini ya Oh jadi diambil ya dikurek nih ini ini power disini banyak oh ini kesini ini di sini kan power kan iya ketika abang mau ngikut ini pun ini tertarik inilah saya jadi bisa nah ini jatuh kesana disini power banyak abang ikut sana coba abang perangkan untuk saya kesini tarik saya disini abang ikut sambil kesini ini jalankan kesana set disini mainnya sama oh gitu kalau abangnya abang ngikut saya gini potok layu disana oh sampai ngikut sampai gini Oh ngabisin langsung itu ya jadi satu gerakan satu hajar satu gerakan habis gitu ya lagi ya Pak nih ada yang langsung kesini pegangan ini abang tangkis nah ini kalau ini tangkis keluar langsung masuk sini langsung kerimpunan larinya sini abang kesini sini lagi habis itu abang gebrak lagi kesini dan itu sama lain bersama ini hilang tonjok terperut pun jadi balik lagi ke sana balik lagi kesini sini sini lagi ini masuk kerimpunan Oh oh iya 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 Pak masuk kerimpunan mungkin sampai disini aja atau terus eh kalau gitu kita diri ya boleh saya mau lihat jurus-jurus dasarnya bang bang iya coba buat sendiri kalau sendiri sebenarnya sih masih takut kalau pakai sarungan gini ya mungkin sendiri mending saya berdua aja sama oh iya Oh iya Hai jadi ini bukannya untuk kita apa yang namanya ya memahami menuju pria takabur atau ingin pihak bisa gitu kan juga untuk belajar namanya jadi aspirasi buat kawan-kawan pahaman saya masih butuh pengalaman lagi ini yang saya pernah ikut ajarin dari almarhum kakek mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sama katakan yang masih mencari-cari gitu kan yang mau pekerja ini saya sudah mulai hal menuju Oh langsung masuk tuh ya Bang Udah lapang banget nih, baru gak lama juga gerak-gerak ular Masih anca-anca Dibuat biar bisa diingatkan Ini kalau dari pegangan kaki yang bahaya kan Langsung masuk ke dagu Langsung masuk ke dagu tuh ya Langsung ya Langsung habis Masuk Udah berapa tahun pakung disini Dua tahun gak ada Dua tahun lebih Dua tahun lebih Gupang Jadi gak enakan Ya Alhamdulillah Itu kalau Itu tadi Itu namanya apa bang Yang tadi kalau gerakan berdua itu namanya apa Rimpun Merempunkan Kalau disini Rimpun Kalau disana Ibn Kata Kotek Ya Capek ya bang Minum dulu Minum dulu Fisik Garang olahraga Lanjut Lanjut Alhamdulillah Itu namanya Rimpun Kalau dibasa disana Kotek Jadi pas tadi kan ada tuh bang Pas dia lagi masuk ke sini Binggul ya Langsung masuk ke dagu tuh Potongan masukan langsung ke sana Jadi setiap ada potongan ada gerakan masuk ke perut Masuk 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 Ngeper dia sih Ada tarikan yang pas mau kita ambil Dia mau ngikut kembalinya ya kini Hmm Masuk 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 Seperti yang abang ajarin tadi ya Iya Jadi pas ditonjok Sikut masuk Masuk gitu Oh Masuk gitu ya kan Terus tadi pas lagi ditonjok kita Masuk lagi gitu ya Terus tadi tuh yang ada Ini nih Apa tuh Narik kaki itu ya Buat narik kaki tadi ya Buat itu sih Buat apa namanya ya Perputaran kalau dikembangin aja Buat biar munter posisi Panca lima apa panca Ya biar ada mundur ke belakang Dua mundur ke depan gitu kan Buat maju mundurnya aja sih Disitu kan Memang Teknik kosong lah katakan Orang Ngambil ke bawah itu Langsung ditiban dari atas juga Pertanya bisa kan Itu cuman untuk Kalau lagi pas dia gitu Apa ditrenkan Tren kan Biar mundur Mundur Muter Nanti biar ke Larinya ke Pancar limanya kaki Kalau Kak tadi kan Jurus 1 2 3 4 5 6 Abang masih apa jurus-jurus 1 Jurus dasar Insya Allah Mudah-mudahan masih Iya Masih Yang satu seperti ini kan Ini Nih Ini Gwaias Potong gitu kan Kebalikannya yang tadi Gotong gitu Benerbet Benerbet itu dua-dua-dua berat kita nya maparnya tas ya nanti di enam itu udah jelus ke-6 itu udah udah jadi satu gambar ke-sini 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 ke-bawah ke-bawah gitu untuk mengenal aja segala jelus mah inginnya kalau udah kenal bisa langsung dirimpunkan pun udah udah gitu tadi kalau yang tadi tuh rimpun yang tadi tuh ya itu disebut pahaman paham gitu ya pahamilah pahamilah ya dari satu sampai enam itu pahamilah itu jadi rimpun tuh kalau udah dipahami ya 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 Alhamdulillah capek ya Bang udah lama gak kira-kira udah dua tahun tapi gerakannya masih lingkaran jadi gitu Alhamdulillah teman-teman tadi ada gerakan yang udah dikasih tahu sama Bang Heru disini bukannya kita pengen membanding-bandingkan gitu kagak nih nggak ada nggak ada nggak ada netus itu nggak kita cuma pengen tahu apa sih namanya dari pertama sejarahnya kedua kita pengen tahu ya apa namanya pengen tahu berakannya seperti apa sih gitu ya jadi bukan bukan bermaksud kita pengen apa-apa namanya menyembuh-nyembuh nggak nggak ada ya nggak ada nggak ada kita mencari saudara terus juga ya sama-sama belajar juga jadi kita banyak tahu juga nih tentang silat gerakan-gerakan silat pahaman gitu ya Alhamdulillah Mungkin Bang aja ada tambahan lagi kira-kira apa paling gini Bang ya saya berterima kasih banget nih saya udah saya udah diterima datang kesini Alhamdulillah nih kita jauh-jauh Alhamdulillah saya nggak percuma gitu nggak nggak cuma datang kemarin nih ya ya terima kasih udah diizinkan datang kemari bersilaturami kesini saya minta juga doanya mudah-mudahan pembeli TV bisa terus berkarya terus bisa bersilaturami ke perguruan-perguruan silat lainnya tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan tapi kita pengen bersilaturami ingin memelestarikan budaya iya jangan sampai pahaman ini putus atau silat-silat yang lain putus gitu intinya sih seperti itu kita kembangkan terus iya budaya kita lah ya manapun berada terus juga mungkin untuk nanti teman-teman yang mau yang di DRS ini nonton video ini mungkin yang mau belajar lagi silat silahkan datang ke Bang Heru gitu Bang Heru masih ada di sini belajar main pukul kalau buat bahasa Betawi disana main pukul kan memang buat olahraga juga gitu terus juga silaturami dan juga biasanya silat itu sebab sejalan dengan agama jadi bukan hanya sekedar silat doang tapi agamanya pun nanti bisa digali juga gitu intinya seperti itu mungkin Bang saya berterima kasih banget Bang udah bisa udah bisa di apa namanya disambut di sini gitu teman-teman terima kasih itu tadi udah kita pas tuntas tentang sejarah pahaman dari versinya Bang Heru tadi juga ada gerakan-gerakan sedikit yang bisa kita 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 publish kita kupas juga semoga bermanfaat semoga bermanfaat bukan untuk menyembong-nyembongan tapi ini kita menjadi referensi kita untuk bisa belajar silat apapun gitu oke silaturahmi ya oke teman-teman jangan lupa subscribe like and comment pokoknya kita akan datangi terus perguruan silat yang ada di Indonesia kita kupas tuntas kita kupas tuntas terus oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aboy tv aboy tv